Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Puput, di Membaca Sampai Detik. Kali ini aku bakal nge-review buku, sebuah buku lagi, non-fixi, dari orang Korea, namanya Oh Suryang. Judulnya, Berbicara Itu Ada Seninya. Pas aku nama buku ini, baca judulnya, aku udah klik banget karena aku rasa bicara itu ada seninya ini penting banget buat aku karena kenapa aku sekarang lebih ngomong dan aku butuh banget buat latihan bicara biar apa yang aku sampaikan ini bisa nyampe ke kalian dan paling nggak kalian bisa nyaman denger suara aku, nyaman dengan apa yang aku sampaikan dan aku harap buku ini bisa membantu. Buku ini adalah buku terjemahan dari Oh Suryang. Dia ini adalah dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Jadi ini adalah orang Korea Selatan, jadi ini juga buku terjemahan. Biasanya kalau aku baca buku terjemahan, pengalaman aku juga baca buku terjemahan, itu bahasanya agak ingung. Agak susah dipahami, juga agak sedikit bingung-bingung. Kalau biasanya ada gaya-gaya bahasa lucunya juga nggak lucu, agak aneh begitu. Awalnya pas aku beli dan tau kalau ini nafad terjemahan, awalnya aku juga agak sangsi gitu. Bisa nggak ya aku baca buku ini? Bisa nggak ya aku paham sang buku ini? Tapi ternyata enggak. Ternyata bukunya juga bisa mudah dimengerti, meskipun ini adalah buku terjemahan. Ini buku bestseller, udah catakan ke-20 di bulan Januari tahun 2021. Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Buwana Ilmu Populer, kolom Kogra Media. Sini disampaikan, jika di bidang musik ada orang yang buta nada, di dalam aktivitas bicara pun ada orang yang buta ucapan. Jadi kebayang nggak sih, orang buta ucapan itu kayak gimana? Disini disampaikan, mereka adalah orang yang merusak suasana dengan ucapan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi kalau kalian punya teman atau kalian sendiri yang ngerasa sering banget merusak suasana dengan nyampein sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu berarti kalian buta ucapan. Atau, kalian punya masalah ini nggak? Kalau kalian ngomong itu terbata-bata, kemudian suara kalian tuh kecil, nggak kedengeran. Terus yang ketiga, kalian suka gagap kalau ngomong. Terus yang keempat, kalian itu kalau ngomong tuh nggak bisa mandam muka orang yang lagi diajak ngomong. Kalian punya empat masalah ini nggak? Kalau kalian punya, itu tandanya kalian punya masalah dalam perbicara. Nah, di buku ini sebelumnya juga dijelasin alasan apa yang menyebabkan kalian itu bisa mempunyai empat permasalahan dalam perbicaraan tersebut. Alasan yang dijabarin di buku ini, itu yang pertama, mungkin kalian nggak beda. Yang kedua, mungkin kalian ngerasa rendah diri. Yang ketiga, mungkin kalian itu punya luka trauma atau luka psikologis di masa lalu. Nah, tapi di buku ini juga dijelasin kalau alasan itu, alasan trauma, kalian nggak percaya diri, itu juga dibantah oleh seorang psikolog sekaligus psikiater, Alfred Adler. Itu sama sekali tidak benar. Jadi, alasan itu, alasan kalian kenapa terbata-bata, mungkin karena tidak percaya diri, kemudian ada luka psikologis dulunya, kemudian ada trauma atau rendah diri, itu sama sekali katanya tidak benar. Jadi, di sini disebutkan bahwa bukan pengalaman yang menentukan diri kita, tapi makna yang memberikan pengalaman yang menentukan. Maksudnya adalah, kalian itu tidak bisa beralasan kenapa kalian sekarang terbata-bata atau susah ngomong sama orang langsung, nggak bisa mandang orang langsung, kemudian gagap. Kalian itu nggak bisa menjadikan alasan masa lalu kalian trauma atau luka psikologis untuk menjadikan kalian itu pribadi yang kurang pede, kurang bisa ngomong, kurang percaya diri, rendah diri. Kalian nggak bisa pakai alasan itu, menurut dia di sini, di bukunya. Karena sesungguhnya, trauma itu juga bisa menimbulkan rasa yang penyemangat. Jadi, maksudnya adalah bukan pengalaman yang menentukan kita besok mau jadi apa, tapi makna yang kita ambil dari pengalaman itu itu apa. Kita mau tetap terus terpuruk karena trauma atau kita mau bangkit lagi karena trauma. Karena di sini juga dijabarkan Steve Jobs contohnya sama Barack Obama juga disampaikan di sini, kalau mereka sebenarnya juga dua orang ini, dua orang sukses ini yang kita kenal ini, mereka juga punya masa lalu yang tidak mengenakan. Jadi, kayak Barack Obama. Barack Obama juga dulu dia itu dari keluarga broken home. Kemudian tinggal dalam lingkungan yang tidak baik, kemudian juga sempat menyentuh narkoba, tapi nyatanya dia menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi, sebenarnya kalian nggak bisa terus terpaku karena punya alasan nih, aku punya masa lalu yang nggak baik. Aku punya alasan masa lalu yang broken home, kemudian aku nggak dididik dengan baik, aku terpisah dari kedua orangtuaku, dari ibuku, nggak ada yang merawat aku, gitu loh. Itu nggak bisa kalian jadiin alasan untuk menjadi trauma masa lalu, dan kemudian selanjutnya kalian trauma dan berdampak banyak buat pribadi kalian. Kemudian contoh kedua adalah Steve Jobs. Di sini juga dikisahkan kalau dia itu anak yang tidak percaya diri dulunya, dan kemudian anak adopsi bersentuhan dengan obat terlarang, tidak lulus kuliah juga. Jadi, tapi ternyata dia menjadi salah satu orang yang paling pandai berbicara. Jadi, dua orang ini sudah cukup bisa dijadikan contoh bagi kita, kenapa kita itu nggak bisa terus-terusan trauma, dan nggak bangkit dari masa lalu. Jadi, kita nggak boleh nggak percaya diri lagi, kita nggak boleh. Gagap ngomong lagi. Jadi, nggak ada alasan buat kita buat gagap ngomong, buat nggak bisa natap kalau ngomong sama orang, itu nggak ada alasan. Karena dua orang ini membuktikan bahwa trauma masa lalu itu tidak berdampak untuk masa depan mereka. Nah, di awal buku ini kita sudah diperkenalkan dengan dua orang kisah inspiratif. Jadi, kita paling nggak harus menatap mindset kita. Kita harus tahu dulu nih, kita punya masalah apa dengan cara ngomong kita, apa yang salah dengan gaya bahasa kita, apa kita umumnya nggak lancar, dan lain-lain yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi, di sini juga diberikan solusi ketika kalian punya masalah dalam berbicara. Yang pertama adalah membuat karikatur pendengar. Jadi, ketika kalian berbicara di depan banyak umum, anggap aja orang-orang yang melihat kalian itu punya lebih banyak kekurangan daripada kalian. Jadi, kalian akan ngerasa lebih pede dan tampil lebih percaya diri ketika kalian ngomong. Yang kedua, menghindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Ini nih biasa aku lakuin kalau aku lagi mau presentasi. Jadi, ternyata ini tidak dibolehkan di sini. Jadi, kalau kalian ngomong, saya banyak kekurangan nih, tapi bla bla bla. Saya tidak sempat mempersiapkannya dengan baik dan bla bla bla. Itu tidak dibenarkan kalau kalian mengomong di depan orang banyak, itu tidak dibenarkan kalian ngomong begitu. Yang ketiga, mempelajari konten dengan baik. Jadi, ini jelas banget ya, kalau kalian mau tampil di depan banyak orang, kemudian kalian mau ngomong, kalian juga harus sudah paham kontennya apa. Kalian sudah paham temanya apa yang bakal kalian bahas. Dan ketika kalian tampil di depan banyak orang, kalian akan paham fokusnya kemana, kalian mau bahas apa. Jadi, ini pede otomatis bakalan muncul sendiri nih. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Nah, mantranya apa? Mantranya adalah, aku yang terbaik, hari ini aku akan menyajikan presentasi terbaik. Ini kayaknya lumayan ampuh ya. Jadi, kalian sebelum presentasi atau kalian mungkin ada mau ngomong di depan banyak orang, kalian bisa nih, mengucapkan mantra ini di depan cermin. Aku yang terbaik, aku bakal presentasi ini dengan baik. Ini bisa banget jadi mantra, jadi kalian bisa pede sendiri, muncul pede dari dalam diri kalian. Nah, di buku ini, selain juga membahas hal-hal yang formal, kayak misalnya kita lagi ngomong di depan banyak orang, tapi di sini juga dibahas tentang cara kita berdialog dengan pasangan. Jadi, menurut aku buku ini sangat multifungsi sekali, karena ini bisa dibuat untuk kalian, para pelajar, gimana caranya melatih ngomong di depan guru atau dosen. Dan kalau mau presentasi, buat orang yang berdagang juga bisa, gimana caranya ngerayu, ngerajuk, agar mereka bisa beli produk. Di sini juga banyak tips-tipsnya untuk kebutuhan mereka masing-masing. Nah, menurut buku ini, hal-hal yang tidak boleh kita sampaikan kepada pasangan adalah, yang pertama, membandingkan dia dengan orang lain. Jadi, kalau kalian membandingkan suami kalian dengan orang lain, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, mengkritik dan menunding. Jadi, kalau misalnya ada salah atau enggak gaji suami kalian kecil, kemudian kalian mengkritik, menunding gaji, kamu kecil ya, gitu. Itu juga enggak boleh. Kemudian yang ketiga, menyebut-nyebut kebaikan diri sendiri. Ini sering banget ya. Cewek-cewek biasanya sering banget mengungkit masa lalu. Jadi, tidak diperkenankan juga mengungkit-mengungkit kebaikan diri sendiri kepada pasangan. Nah, yang keempat, mengakhiri obrolan dengan pertengkaran. Jadi, kalau misalkan kalian ini lagi ngobrol, berdialog dengan pasangan kalian, kalian tidak boleh mengakhiri obrolan dengan pertengkaran. Jadi, misalkan kalian lagi ngomong, tapi yaudah lah, nanti aja. Tapi tetap dalam kondisi marah, ini tidak diperkenankan. Jadi, harus selesai. Kalau kalian selesai ngomong, yaudah, selesai. Enggak usah dibahas lagi, biar enggak tengkar. Dan di sini juga dijabarkan hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan kepada pasangan kalian. Yang pertama, saling menyapar saat pulang ke rumah. Yang kedua, saling memuji dan mensyukuri. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir, menunjukkan reaksi mengerti dan mendengar. Dan di buku ini juga disampaikan suara bagus bukan bawaan dari lahir. Memang 50% disini disampaikan bahwa 50% orang yang memiliki suara bagus itu mungkin bawaan dari lahir. Tapi 50%-nya itu mereka ciptakan dengan cara berlatih. Jadi, kalau kalian ngerasa suara kalian enggak bagus saat ngomong, kalian bisa kok suara kalian menjadi bagus asal kalian berlatih lebih sering. Dan di akhir buku ini juga disampaikan, dijabarkan tentang tokoh yang menginspirasi atau layak untuk ditiru. Jadi, orang-orang yang memiliki suara jernih atau orang-orang yang juga memiliki suara yang lembut disini juga disampaikan siapa aja orang itu. Jadi, kalau kalian penasaran tentang yang dia jelaskan disini, penulis jelaskan disini, kalian bisa mencari orangnya, kemudian mendengarkan cara berbicaranya, cara berbahasanya. Itu mungkin bisa kalian jadikan contoh. Overall dari buku ini aku suka. Aku kasih 4 bintang dari 5 bintang. Karena disini detail banget. Detail banget yang dia sampaikan. Sampai gimana caranya berbicara dengan siapa. Gimana caranya presentasi dengan siapa. Kemudian mau jadi sales atau kalian jadi mahasiswa, guru, atau siapa aja. Kalian bisa baca buku ini. Karena disini ada contohnya sendiri. Dan enggak bikin bingung. Oke, aku pikir cukup review dari buku ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian penasaran dengan isi bukunya tentang apa aja, dan lebih detail bukunya tentang apa aja, kalian bisa cek sendiri di bukunya. Semoga apa yang sudah aku sampaikan itu bermanfaat buat kalian. Paling enggak ada gabaran buat kalian tentang bukunya, buku apa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa like. Kemudian jangan lupa pencet tombol merah juga. Subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!